Anggota Direkturat Resurse Kriminal Kursus Atau Ditres Krim Suspolda Kalteng berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan surat izin usaha minyak dan gas bumi pada Senin 27 November kemarin. Pengungkapan kasus tersebut terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kedua tersangka yang berhasil diamankan subdit 1 indaksi ialah AR 39 tahun selaku Direktur dan AW 35 tahun selaku Komisaris. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kalteng yang dipangkan silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Aldi. Betul bahwa anggota Direkturat Resurse Kriminal Kursus Atau Ditres Krim Suspolda Kalteng berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan surat izin usaha minyak, gas, dan bumi. Yang mana pengungkapan kasus tersebut terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kedua tersangka yang berhasil diamankan subdit 1 indaksi ialah AR 39 tahun selaku Direktur dan juga AW 35 tahun selaku Komisaris. Hal tersebut dibenarkan oleh kasus subdit 1 indaksi AKBP Teli Alvin mewakili Dir Krim Suspolda Kalteng, Kompes Pol Satioka Heriadno. Yang mana pihaknya berhasil mengamankan dua tersangka atas kasus tindak pidana pemalsuan surat izin usaha, migas, atau BBM. Yang mana pihaknya pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti setelah berhasil mengungkap kasus dari dua tersangka berinisial AR dan juga AW. Yang mana yang berhasil diamankan ialah dua unit truk tangki bahan bakar minyak 5.000 liter, serta satu unit kapal SPOB 4 saudara yang diamankan di Kalimantan Selatan ataupun Kalsel. Selain itu, personel pun mengamankan satu lembar surat ketetapan pajak daerah, tiga lembar surat jalan, satu lembar dokumen asli sertifikat nasional garis muat kapal sementara, dan satu lembar dokumen asli keselamatan kepengawakan minimum. Yang mana kemudian juga diamankan satu lembar dokumen asli sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, dua lembar dokumen asli sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, dan tiga lembar dokumen asli sertifikat keselamatan radio kapal barang. Terakhir, pihaknya juga mengamankan empat lembar dokumen asli sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal, dan satu lembar dokumen asli pas besar sementara. Yang mana modus tersangka dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak tidak memiliki perizinan usaha, yaitu izin usaha niaga BBM yang mana dikategorikan resiko tinggi, sehingga harus dilengkapi sebelum melakukan kegiatan usaha. Dan kedua tersangka berinisial AW dan juga AR, kini telah diamankan dan akan menjalani penyelidikan serta penyelidikan lebih lanjut. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 106 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 pada paragraf 8, pasal 46 angka ke-34 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dan atau pasal 23A ayat 1, jungto pasal 23 pada paragraf 5, energi dan sumber daya mineral. Pasal 40 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Dan Kasupdate 1 Indaksi juga mengatakan bahwa tersangka AR dan juga AW terancam hukuman kurungan penjara maksimal selama 4 tahun. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih, Pangkan. Untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribunal, sumartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasupdate 1 Indaksi, yakni AKBP Teli Alvin. Berikut untuk tayangannya. Kita tidak mengenai hikas. Kemudian, para pemerintah yang kami amankan adalah dua pemerintah tinggi yang berukuran di lantai lantai dan satu lantai kapal yang bisa kita amankan di bekerja masin. Kemudian, para pemerintah lainnya, yaitu dokumen-dokumen mengenai mobil tinggi tersebut serta dokumen-dokumen mengenai kapal yang telah kita amankan di bekerja masin. Kemudian, untuk HP berikutnya, yang berjaya-jaya tanggal Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!